Jumat siang ratusan buruh dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan penolakannya pada Peraturan Pemerintah No. 78 tentang pengupahan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015. Dalam peraturan pemerintah tersebut, perhitungan upah minimum provinsi dan atau kabupaten kota ditetapkan berdasarkan upah minimum tahun berjalan, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memungkinkan kenaikan upah buruh hanya berkisar 10 persen pertahunnya dan berlangsung selama 5 tahun. Sedangkan kenaikan inflasi berapa, pernahkah Serikat Buruh maupun Buruh ini diajak bicara? Jangan kita hanya dininabobokan, hari ini tidak perlulah kenaikan itu sesuai atau berdasarkan inflasi. Kita nggak ngerti soal itu. Sementara itu pemerintah menghargai adanya ujuk rasa. Namun keputusan peraturan pemerintah diakini sudah melewati mekanisme dan perhitungan yang benar. Kini PP pengupahan ini akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bahwa sekarang ini masih ada demo-demo tentunya pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi respon yang didapat dari para pelaku dunia usaha dan juga para buruh di daerah sangat baik. Karena ada kepastian selama 5 tahun. Guna mengamankan aksi ini, sejumlah rekaya selalu lintas akan diberlakukan tergantung situasi. Agi Unerti, Muhammad Alfareza melaporkan untuk NGEP.